Tugasnya guru besar untuk memberkahi suku apa saja, agama apa saja, siapa saja yang mau yang butuh berkah ini silakan. Jadi kalau kita diwariskan pewarisnya itulah yang diberikan Allah tadi berikan Tuhan tadi untuk meredoi agama apa saja atau suku apa saja. Meredainya yaitu lalu top berkah tadi. Allah, 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 Allah mau kemana kita Pak Guru mau ke terminal kasih sayang Pak Guru boleh cerita sedikit tentang kota ini Pak Guru kita cerita di terminalnya di tempat kelas santayan pelabuhan terminalnya oke kita ceritakan supaya mas tahu Anda tahu terjadinya seperti apa kisahnya seperti apa supaya kita paham tidak lagi bertanya-tanya atau wasuat ya gak salah-salah disini mas kita ceritakannya dulu tentang kota yang penuh berkah ini yang tujuh gerbang ini dibangun guru besar dengan hasil doanya hasil yaitu berkahnya keramat berkahnya yang diredoi Tuhan dan diredoi Allah terjadilah kota penuh berkah tujuh gerbang sungai mengalir di bawahnya ya ini sudah kotanya ada sungai di sampingnya atau di bawah di bawah kota ini seperti itu dan ini kota penuh berkah tujuh gerbang dibangun atau diolah oleh guru besar dengan hasil keberkahannya hasil doanya hasil keramat berkahnya hasil tekebirnya pak guru jadi ini tujuh gerbang tujuh tekebir dibangun dengan reda Allah dan penuh reda Allah mas nah ini kita supaya kita mas menyaksikan karena ingin tahu cerita kota ini supaya mas tidak lagi was-was atau kebingungan supaya mas tahu tentang kota ini yang sebenarnya dan sejujurnya seperti itu karena kota ini dibangun dengan petunjuk dan redonya Allah dan ilhamnya Allah seperti itu mas dibangun dengan hasil keberkahan juga dengan doa ini yang diredai Allah dan reda Tuhan itu kalau anda tidak tahu reda Allah redonya Tuhan seperti itu jadi supaya mas tidak berburuk sangka lagi atau perdugaan yang bukan-bukan dengan guru besar marilah kita berbuka lapang dada melihat dengan kenyataan dengan patahnya karena kita bercerita patahnya ini bukan bercerita hayalan tapi bercerita yang sudah ada anda soal anda suka atau tidak itu hak anda kita tetap juga punya hak punya hak sasi manusia itu menceritakan apa adanya ini kota yang dibangun guru besar seperti ini kotanya hasilnya seperti ini soal anda berdaya atau berkah tidak itu hak anda tapi kita tetap menyampaikan apa adanya itulah yang di kota penuh berkah ini seperti itu mas supaya anda tahu nah kota yang sungai mengalir di bawahnya ini yang tujuh gerbang ini di Kalimantan Timur di Sengata di Rantau Bemban Rete 33 seperti itu mas supaya anda paham nah inilah kotanya yang terjuluk tujuh gerbang arti dibangun dengan hasil doa dan dengan bangunan ini dengan penuh tekebir redonya Allah dan redonya Tuhan tadi seperti itu arti tujuh tekebir membangun satu gerbang satu tekebir mas seperti itu supaya mas tahu tidak lagi ya bersalah sangka atau berduga-duga bukan-bukan dari mana mas hasilnya dari mana ide nah kalau anda tahu dari idenya kita dapat ini kalau dulu kita orang artinya susah lah atau berkata orang wah tidak punya sekolah tapi patahnya yang kita ceritakan mas walaupun kita orang susah yaitu karena kita diwayukan atau diberikan Tuhan berkah mengkah terjadilah kita yang tidak sekolah bisa membangun kota yang penuh berkah ini dengan reda Allah dan reda Tuhan begitu juga kalau anda bilang tidak sekolah boleh saja itu hak anda hak kita juga menyampaikan tapi karena kita diturunkan berkah atau diberikan Allah berkah mengkah kita miskin menjadi kaya yang tidak sekolah menjadi pintar menjadi besar itulah redonya Allah dan redonya Tuhan terjadi dengan guru besar mas seperti itu nah kalau kita sambil bercerita mas kita melihat ke sana sambil bercerita nah ini mas supaya kita tahu yang kita ceritakan patah dan nyatanya kota penuh berkah ini nah yang ditiru ati terminal dekat kasih sayang ini ini adanya alam surga semua judul jalan terminal ini yang ada di kota berkah itu ngambilnya di kota alam surga yang pernah kita sudah jalani yang pernah kita injak atau pernah kita rasakan dan bahwa kita pernah sembahyang di alam surga itu nah di alam surga yang kekal sana inilah contoh contoh ini kan seperti ini jalan ilham namanya karena di sana di alam surga ada memang jalan ilham ini kota yang seperti ini semuanya jalan yang ada di kota berkah ini semuanya judul jalan ini diambil dari kota alam surga sana jadi kita nirunya bukan niru di dunia niru di mana tapi nirunya di sana karena kita pernah sudah menginjak ke sana bahkan di sana itu diserahkan dengan reda Allah diserahkan kita menamaninya itu berarti maksudnya kita pernah ke sana Pak Guru ya pernah makanya kalau kita bercerita soal orang percaya tidak itu haknya kita juga menyampaikan bahwa kita pernah ke sana dengan reda Allah dengan reda Tuhan kita sampai ke sana dibawa ke sana melihat bahwa inilah jalan kalau di sana ini jalan ilham ini ini satu minggu kita nusur ke sana tidak habis sangkin luasnya tapi ini kita ambil singkat saja contohnya jadi jalan ini seperti ini di sana ada jalan ilham ada jalan keramat ada jalan berkah ada jalan menyejat ada jalan jakat ada jalan sedekah ada jalan memberi ada jalan erat seperti itu ada terminalnya seperti itu ada semua di sana ada jalan guru mengkanya dikatakan ini jalan yang sudah kita lihat ini yang sudah saksikan di alam surga kita hampir seteknya kita buat seperti ini contohnya di sana ini contoh kecilnya saja tapi yang lebih kerennya yang di alam kekal sana lebih luas jadi rumah yang ada kiri kanannya ini itu kosong mas makanya kita diberikan Allah tugas untuk membuat kota berkah ini sehingga siapa yang berkunjung dapat berkah untuk menunjukkan nanti mendapatkan itu nanti hingga dapat menilai kota berkah itu dengan penuh keyakinan kepercayaan dia datang atau tinggal di sini atau menetap di sini sering berkunjung nah itulah dapat rumah berkahnya di sana karena rumah berkah yang ada di alam suga itu kiri kanannya itu kosong mas rumah keren-keren tapi kosong makanya mudahan ada kota ini yang dilahamkan ini yang diberikan Allah diri dani untuk umatnya hingga umat yang percaya bahwa ini tujuannya seperti ini untuk kemenangan diri untuk kebalasnya diri silahkan mas kita hanya menceritakannya apa adanya kurang dan lebihnya soal percaya anda itu hak anda karena kalau orang tidak percaya itu itu kan hanya kurang kurang wawasan saja kurang pemikiran karena kalau dengan guru besar ini saya paham kita kebanyakan cemburu sosial hati merasa diri hebat merasa pintar jadi timbullah rasa agensi atau sumbong itu wah kenapa pak guru besar bisa dari mana uangnya dari mana steknya itulah kebingungannya sifat tidak bertanya sifat gengsi itu timbullah cemburu sosial hiri dan dengkinya itu membuat pinah seperti itu nah sekarang kan mas tahu kita ceritakan nologisnya kota ini supaya anda tahu wah begini nah seperti ini hasil berkah membangunnya dengan redo Allah dan siapa yang mempercayainya dan yakin bahwa ini kebesaran Tuhan turun di sangata bersama guru besar guru besar melalui guru besar memberkahkan yaitu dengan redo Tuhan dan redo guru besar maka orang itulah selamat dan sukses yaitu kalau dia dapat rumah berkah yang itu di alam kekal nanti dalam surga seperti itu tugas kita mengisikan saja ini mencontohkan supaya orang dapat menemati AC berkah ini dapat berkah orang tinggal di sini lebih lagi seperti itu jadi kita memberi contoh ini mengambil seperti termina kasih sayang di alam akhirat ada di dalam surga itu semuanya judul jalan ini mengambil seteknya atau gambarnya contohnya di alam surga sana karena kita pernah di sana sembahyang di sana sudah pernah mas seperti itu jadi tugas kita memberkahkan bagi orang yang mau minta berkah kan seperti itu dengan yakin sesuai dengan redo Allah sukses seperti itu mas kita melihat jalan menuju surga nah ini kita menyusuri jalan ilham Pak guru berarti simpelnya kota ini copyannya atau contohnya di alam surga aneh fotokopinya contohnya yang di sana di alam kekal itu kita ambil di sini karena kalau di sana luas sekali mas bukan ya itu satu minggu satu jalan itu kita susuri tidak habis misalnya jalan menjijat kita susuri ini ini mungkin satu minggu kita jalan tidak habis sangat luasnya namanya kota surga itu kekal sudara-sudara kita tidak ada lagi berburuk sangka cemburu sosialnya atau hiri dengkinya dan pinah lagi baradu domba sesama kita islam sesama sebangsa setanah air seindonesia berudahan tidak gitu karena kita punya pegangan agama punya keyakinan dilarang oleh agama kita atau di dalam pendidikan kita yaitu kita paham menjalani kemanusiaan yang adil dan berhadap itu supaya kita punya keadilan punya kemanusiaan nah punya sopan santun itu tadi tata keramah seperti itu tahu aturan gitu sehingga tidak mengganggu orang lain kita menerima seharusnya kita bergama itu melihat orang selesai kan bersyukuri melihat orang hati senang kita aminkan kita seharusnya seperti itu bukan sebaliknya kita lalu cemburu sosial piri marah lalu mempinah nah itu bukan kurang sehat kayaknya seperti itu mas nah ini kita di gerbang tengah gerbang tengah ini kota sengata nah kalau kita tidak tahu kota sengata ini dimana wilayah sengata itu semua terikut di gerbangnya ini terkena yang nama gerbangnya ini arti orang suku aslinya sengata yang punya daerah sengata awalnya waktu sejak belum diselam sampai diselamkan datuk demang sati dari Tengarung raja Tengarung yaitulah datuk saya karena datuk saya dengan datuk sana busudara seperti itu jadi inilah kita hidupi lagi kota budaya ini serta dengan kota berkah ini bergabunglah kota ini menjadi kota penuh berkah tujuh gerbang yang punya odah orang sengatanya penuh tempat inilah tempat kami orang sengatanya penuh berkah jadi siapa yang masuk permisi mohon redonya silakan jika dia percaya dan yakin silakan karena itu aturan dan budayanya seperti itu jadi kita dapat redonya tinggal di sengatak berkah juga aman di dunianya aman juga di kuburnya dan heratnya nanti selamat masuk surga mudahan teman-teman sebangsa seiman seagama kawan kita yang punya SS1 S2 S3 sampai S4 dan S seterusnya jangan sampai kita salah perdugaan dan salah pendengaran kita salah lihat atau temudah terasut dan temudah adu domba sesama kita karena kita sebangsa seiman seagama setanah air seperti itu kita bersatu Indonesia itu mas bermacam agama bermacam suku bersatu jadi kalau bersatu itu berarti ada kemanusiaannya gitu berdeholat kerayatan itu ada bersatu berpadu gitu turun ke masyarakat ke bawah tidak menyakiti tapi menguntungkan semua orang seperti guru besar nah ini mas jalan sedekah ada kan kita bangun karena tiruannya ada di alam surga semua ada jalan wah ada jalan sedekah nah ini kalau kita sedikit singgul sedikit orang yang suka bersedekah tujuannya kemana kalau bersedekah banyak sedekahnya berarti tujuannya masuk surga iya inilah contohnya kalau orang masuk surga sama di jalan surga ini mas kita banyak-banyak mengamburkan uang kita dengan redo Allah tadi kalau kita pakai perunjuk Quran nah habiskanlah harta mu belanjakanlah harta mu kan seperti itu belanjakanlah uang mu di jalan Allah belanjakan harta mu di jalan Allah habiskan harta bendamu dan uang mu di jalan Allah sehingga masuk surga kan begitu tujuannya jadi kalau kita ini jalan surga mas gerbang surga sudah kita sampai di gerbang surga sehingga Anda tahu wah kenapa ada gerbang surga iya inilah setelah orang beramal membuat jalan membangun musik membangun sumur menyenangkan orang lain memberkahkan orang mendoakan orang menyelamatkan orang itu sudah pastilah tujuannya masuk surga gitu yang didoakan itu seperti itu mungkin orang beramal kayak guru besar ini sampai berkorban habis uang dan sertanya di jalan Allah ini ini kan kita turuti petunjuk Quran ini habiskan harta mu uang mu di jalan Allah belanjakan harta mu bukan ngomong aja kita kalau ngomong banyak orang bisa tapi untungan bisa menyambut kantong pribadinya bisa membangun jalan atau kota tapi guru besar kan bisa biar dikatakan mereka wah guru besar gak pernah masuk pasentren gak pernah sekolah ya lihat hasilnya walaupun anda sekolahnya tinggi tapi hasilnya kan gak ada tapi kalau saya biar dikatakan anda salah tapi ada hasilnya gitu untuk kutai timur menyamankan kutai timur mengharumkan timur yaitu menyenangkan kutai timur atau menyelamatkan orang yang butuh di kutai timur itu atau menikmati kota itu seperti itu berhasil guru besar seperti itu jadi ini kita lihat kesini mas contoh-contohnya di kota penuh berkah ini nah ini tadi gerbang suruganya jadi kalau habis uang sudah dibelanjakan di jalan Allah dihabiskan di jalan Allah termasuk dirinya bu kerban untuk umat atau untuk kawan dan tetangganya dan saudaranya sehingga masuk surugah menikmati asli berkah ini itu jalan menuju masuk surugah jadi kalau kita contohi kalau orang banyak beramal mengamburkan artanya atau tenaga dan pikirannya atau uangnya insya Allah pastilah dia tujuannya masuk surugah dalam surugah yang kekal itu mas seperti itu nah ini mas jalan jakat nah kita lihat jalan jakatnya tujuannya jadi kalau orang berjakat ya berjakat ini sebagian juga ada orang makan asli jakat nyimpas saat ini dikeluarkan misalnya 1 juta 25 ribu kan seperti itu 1 miliarnya 25 juta nah itu haknya ulama uang hak ulama memang tapi kalau ulama benar kalau lain ulamanya makan ya berbahaya makan hak orang itu tapi kalau kita tidak punya hak ada uang jakat kita bisa bangunkan ke jalan gitu sehingga dapat dinikmati seluruh umat yang ada di bumi itu seperti itu yang tinggal di layah itu seperti itu jadi jakat ini tujuannya ada di surga sana ada jalan jakat jadi kalau semua ada jalan itu bermana siapa yang senang berjakat pastilah tinggalnya di surga seperti itu siapa yang kurang berjakat bisa rumahnya aretanya uangnya dan dirinya itulah tujuannya kemana dapat berkah diberkahkan dia sehingga dia masuk surga nah ini namanya jakat apapun di jakat sampailah ke surga karena kita kalau kita misalnya mengirim doa ke bapak kita watihah dan kulallah dan sebagainya itu pada saat kita datang kan begitulah keyakinan manusia itu haknya kalau saya hak saya menyampaikan hak saya menceritakan hak anda mendengar pacaya atau tidak itu hak anda anda pacaya syukur tidak pacaya juga syukur itu hak anda kami tidak memasakkan anda tapi kan supaya emas tahu beginilah ceritanya kota penuh berkah ini sehingga kita paham tidak lagi was-was perdugaan bukan-bukan atau berburuk sangka atau mempindah lagi beradu domba terus nah mudah-mudahan tidak lagi kena kita orang berpendidikan kita orang bergama tahu larangan agama kita masing-masing atau dilarang oleh ketuhanan kita yaitu pendidikan kita kita orang pendidikan pastilah sehat berpikir tidak mudah terasut tidak mudah tersalah perdugaan karena kita orang S1 S2 seperti itu sampai S3 S4 apalagi tergirai profesor lebih terang lagi melihat saja sudah tahu karena kalau pandang orang sehat ini kalau melihat orang maju Alhamdulillah maju Pak Guru maju lagi amin Pak Guru sukses itu orang yang sehat tapi kalau tidak sehat wah timbulah rasa kurang enaknya gitu marah kiri kenapa Guru bisa-bisa kita tidak bisa ya itu salah anda karena kalau orang S-nya kosong-kosong sampai tujuh kali kosongnya itu dia tidak mencari keuntungan membuat suatu hal itu membangun kota mengun jalan itu tidak mencari keuntungan tapi mengenangkan orang seperti itu sehingga senang itu dapat dirasakan ke dia kembali seperti itu jadi tidak mencari keuntungan kalau mencari keuntungan ya kalau orang wah harus bangun kota ini harus dihitungkan supaya untung kalau Guru Besar tidak mas Guru Besar membangun ini sehingga siapa saja suku apa saja yang ingin yang percaya bangsa apa saja yang ingin menemati kota penuh berkah ini silakan mas kan supaya dapat berkah kena apa yang ada tinggal di Gumi Tuhan ini dimanapun berada tetap Gumi Tuhan atau tetap artinya punya Tuhan semuanya suku apa bangsa apa semuanya dalam naungan Tuhan dalam redonya Tuhan seperti itu jadi kita sesama manusia menjalani aduminan nas sehingga tidak ada bersalah sangka berburuk sangka sesama kita kita menjalani lebih baik kita menjalani aduminan nasnya bagus barulah aduminan Allahnya ketuhanannya bagus seperti itu jadi kita bermasyarakat berdoholat bersatu kerayatan yaitu kemanusiaan yang adil lengkap kita jalani berketuhanan jadi kita punya semua maka baguslah hasilnya seperti guru besar menyenangkan mengenakan menyamankan membantu orang siapa saja yang mau dan percaya dibantu mulai dunianya sampai eratnya sampai seruganya sukses mas itulah kisahnya dari guru besar sekali lagi mas kita berik dulu lain kali mungkin kita bisa sambung lagi di kota yang penuh berkah ini oke oke mari kita ke sana kita melihat mesan rumah berkah kita menunggu ke mesan rumah berkah baru kita sambil cerita sambil melihat supaya mas tahu beginilah ceritanya atau kisahnya riwayatnya supaya kita paham nah ini mesan rumah berkah mas berlampu malam gitu kenapa mesan rumah berkah dilampui ya namanya rumah harus dilampui mas jadi kalau rumah ini ada disini dilampui berarti di alam herat nanti juga ada lampunya atau di alam suruga jadi punya lampu juga masa gelap kita punya rumah di dunia aja harus terang nah disana juga harus terang juga supaya arwah-arwah ini atau melekat ini tidak kegelapan ini lah contoh-contohnya orang yang paham atau yang mengerti tentang herat kalau yang tidak percaya tidak ngerti ya takut tidak dipedulikan atau tidak dirahukan bahwa mesan ini bukan mesan tapi ini adalah toknya atau setempelnya atau belangkonya atau kata kita kalau bahasa sekarang pespornya kalau singkatnya lagi ketepenya sudah berkah jadi berkah ini ketepenya suku apa saja agama apa saja bangsa apa saja nah inilah namanya ketepenya untuk melepasi ajab kuburnya melepasi ajab sisa tapi nerakanya melepasilah bahasanya jadi dia lolos karena ada pespornya atau ketepenya itu ketepenya yang berkah tadi loloslah ke sana sampai masuk surga kekal dia bersama berkah itu yaitulah rumah berkah jadi disana dia punya rumah punya lampu seperti ini makanya bukan di dunia saja ada lampu tapi di alam surga yang kekal lebih terang lagi lebih ada lampunya lebih lengkap lagi ini contohnya seperti ini harus dilampuhkan kalau mesan rumah berkah kalau kita sayang saudara atau sayang bapak mama keluarga kita beginilah kita harus dilampuhkan kita rawat seperti kita ngerawat yang masih ada dan dunia ini seperti itu Pak Guru mau tanya sedikit Pak Guru ada dua pertanyaan ini Pak Guru boleh ini rumah berkah ini ini apakah hanya khususus warga kota berkah apakah boleh orang luar untuk mempunyai rumah berkah ini Pak Guru wah ini bukan ini bagus mas tanya jadi ini bukan usus sumah kota berkah tapi seluruh usus orang yang mau dan percaya bermacam-macam suku bermacam agama silahkan contohnya disini ini ada ruang dari Sulawesi ada dari Jawa paling banyaknya bermacam dari Mediunnya dari Lamungan dari Blitarnya dari Banyuwangi disini banyak disini nah dari Sulawesi dari Banjarmasin nah dari Sunda dari Bendura nah dari Kutai nya juga atau dari Kelimantan Timur itu seperti itu jadi bukan cuma usus orang kota berkah atau orang Kelimantan Timur tapi seluruh warga itu atau seluruh bangsa itu jika dia mau dan percaya silahkan gitu memang ini tempatnya kita hanya memberikan Kalabasa sekarang ini stempel dan toknya kita ditugaskan memberikan toknya itu sehingga mereka nanti nama Sianu toknya berkah jadi dia lolos kata kita seperti lolos dari ajab kuburnya lolos dari api nerakanya sukses masuk sampai masuk sampai ke surga yang kekal jadi dia punya rumah disana kalau di alam surga rumah ini seperti inilah tatanya rapi berjejeran nah seperti ini berlampu kelab kemelip terangnya seperti itu jadi kalau ada kuburnya bukan kuburan namanya tempat kita masuk melalui ini menuju ke alam yang kekal jadi berlampu lah jadi dikatakan rumah ini tukaran disana kita punya rumah punya lahan punya rumah jadi rumah berkah jadi kita punya rumah di alam kekal nanti dalam suga kekal bersama berkah Pak Guru sebentar Pak Guru tadi seperti yang Pak Guru bilang berarti ini peruntukannya bukan hanya untuk Islam Pak Guru ya berarti Kristen pun Hindu pun Buddha pun boleh kalau mereka pengen Pak Guru ya bukan cuma Islam aja enggak berkah ini dari tugas dari Allah ini diberikan ke Pak Guru untuk mengetok atau menandatanganilah bahasanya tugasnya itu memberikan berkah itu siapa saja agama apa saja sehingga bisa lolos kesana semua karena kesatuannya digumi Tuhan di tempat Tuhan satu aja Tuhannya ini sebenarnya waduh ini unik sekali ini Pak Guru makanya itu cuma salah caranya aja gitu untuk menuju kesananya sama aja kita bilang Allah juga dari kesan juga bilang Allah juga jadi sama aja gitu jadi intinya Tuhan itu tetap satu gitu yang punya gumi ini sealam semesta dimanapun berada itu satu aja yang punya Tuhan itu satu aja yang punya dunia ini jadi kalau kita diwariskan pewarisnya itulah yang diberikan Allah tadi diberikan Tuhan tadi untuk meredoi agama apa saja atau suku apa saja meredainya yaitu lalu tok berkah tadi jadi suku apa saja sukses gitu kesana kekal gitu karena rumahnya disana ada ini sangat unik sekali Pak Guru ini saya sangat meyakini sekali dengan apa yang namanya berkah ini Pak Guru karena selama hidup saya memang saya selalu semata-mata itu mencari berkah Pak Guru sembahyang saya mencari berkah mengaji saya mencari berkah nah ini ada satu pertanyaan Pak Guru saya punya orang tua itu sudah lama sekali meninggal di Samarinda kira-kira kalau orang tua saya yang sudah meninggal itu punya rumah berkah di sini itu kira-kira bisa apa tidak Pak Guru ya wah sangat bisa sekali Mas sesuai dengan keyakinan Mas misalnya mau membelikan rumah bapaknya rumah berkah ini toknya lah setempelnya ini pespornya adalah bahasanya KTP-nya walaupun bapak Anda di sana dibelikan itu tidak diganggu yang tempatnya masuk sana Tad Gumi Tuhan cuma kita telepon saja mereka bahwa anaknya sudah membelikan rumah berkah kamu pindahlah ke sini misalnya sangkut di alam kubur lepas kuburnya sangkut di alam her lepas lagi itu Pak Guru apakah saya harus membongkar kuburan di sana seperti apa Pak Guru ya tidak tidak dibongkar itu kita kalau membongkar itu orang tidak mengerti tidak ada pun orangnya kita cuma lepon rohnya saja gitu luar biasa sekali seperti itu kita wah ini nah kamu sudah punya rumah di alam surga kamu harus pindah di sini gitu seperti kita wah kita belikan rumah bapak kita di kota berkah wah bapak kita tinggalnya di kuburn misalnya di kebun nah kita pindah ke kota kena punya rumah bagus gitu seperti itu Mas luar biasa nah seperti itu supaya Mas paham nah inilah tujuannya rumah berkah ini kenapa berlampu kami melampu ini karena kami paham gitu bahwa di sana dilihat langsung berlampu rumah itu harus punya lampu gitu dan makanya ada dikatakan rumah berkah gitu jadi rumah berkah ini ditukar di sana menjadi rumah berkah ke tempat kita kekal bersama berkah itu sukses aman gitu seperti itu jadi tampak digali di sana tampak dibongkar namanya siapa bapak Anda itu hanya telepon nah ini nasurah rumahmu kamu harus pindah di sini seperti itu seandainya sangkut kubur lepas kuburnya seandainya dia ditahan di penjara lepas penjaranya kena berkah itu yang melepaskannya gitu Mas supaya Mbak paham jadi berudan saja kalau Mas yakin silahkan gak ada perbedaan di sini semuanya orang bisa gitu orang asing orang apa orang barat semuanya bisa tergantung dia maunya percayanya itu aja kena semuanya yang ada di Gumi Ilham ini atau di Gumi Tuhan ini semuanya milik Tuhan gitu citaan Tuhan semua gitu hanya berbeda bentuk berbeda rupa berbeda model gitu atau berbeda bahasa tetapi tujuannya tetap di Gumi Ilham tinggal di Gumi Ilham atau di Gumi Tuhan itu tetap mampusnya juga atau matinya tetap juga kembali ke Gumi Tuhan itu seperti itu Mas kalau kondisinya seperti ini Pak Guru saya tidur di sini juga tidak takut Pak Guru karena sangat terang sekali sangat indah sekali ini sangat luar biasa sekali ini idenya Pak Guru kalau orang yang takut kekuburan itu orang tidak paham herat tidak paham herat gitu tidak paham ada herat itu atau bahwa melekat ini bersama kita tidak takut masa takut saudaranya bapaknya tidak mungkin kan gitu berarti kalau takut setan gitu betul jadi kalau kita wah ini tempat bapakku masa takut kuburan bapaknya saudaranya tidak mungkin gitu nah ini keliru paham tapi kalau paham sudah pas kayak kami yang di kota berkah ini sekalipun kami tidur di sini tidak ada masalah berteman sama melekat kami sudah berteman dengan melekat ini kenapa berkah ini menyatukan kami antara hidup dan mati itu sama gitu hidupnya depat berkah juga sampai matinya sampai pulang kekalnya sampai bersama berkah seperti itu Mas luar biasa sekali hebatnya di kota berkah ini makanya dilampukan rumah berkah itu dijudulkan jadi ini bukan mesan aja ini tandanya nanti masuknya di sini inilah tok ini ditukar ke sana nanti dapat rumah berkah makanya dilampu jadi disana bukan gelap kalau kita sayang bapak mamak kita saudara kita tentulah dilampui kayak kota penuh berkah ini makanya dikatakan kota penuh berkah kenapa kalau berkah itu gelap itu bukan berkah Mas tapi kalau dia memang kota berkah itu harus terang terang sekali gitu karena terangnya itu bukan di sini aja tapi menembus ke alam kekal gitu di alam surga tadi itu pahaman kami dan keyakinan kami di kota berkah ini sesuai dengan buktinya juga karena hasil berkah ini sudah bisa membuktikan ini lampu ini bukan sedikit menerangi kota berkah ini sudah ribuan bola lampunya jadi kalau ada yang macet atau putus itu setiap hari mengganti gitu siapa mendananya itulah guru besar karena guru besar itu orangnya cukup terang seperti lampu ini lah terang berpikirnya gitu bukan untuk pribadinya tapi untuk umat itu sehingga umat yang percaya meyakininya semuanya sukses semuanya selamat Mas jadi kalau Mas mau belikan misal rumah berkah bapaknya silahkan tidak dibongkar di sana dibelikan taruh di sini nanti siapa namanya kita kontak pindah di sini gitu di kota berkah atau di kota surga seperti itu kita kontak di sana nanti kita tahu namanya aja gitu karena nama itu semua nomor telepon kita umat biasa ada nomor teleponnya Nabi Muhammad ada nomor teleponnya Nabi Ibrahim ada nomor teleponnya Tuhan apalagi ada gitu luar biasa sekali seperti itu masa kita ada ini tidak ada teleponnya tidak ada nomornya mungkin kita bisa teleponnya gitu jika kita mau ketemu bilang ada harus ada gitu jangan bilang ada tapi tidak ketemu berarti tidak ada tapi kalau kita memang ada pastilah ketemu seperti itu orangnya nah inilah tugasnya guru besar untuk memberkahi suku apa saja agama apa saja siapa saja yang mau yang butuh berkah ini silahkan kita tinggal memberkahkannya aja atau meredonya melalui kita diredokan ini toknya seperti ini berkahkan didoakan gitu singkatnya mas seperti itu inilah kisahnya supaya mas paham nanti kalau mas mau beli rumah berkah ini ke bapaknya silahkan tidak dibongkar disana dibelikan aja simpan disini kita kontek bahwa mereka harus masuk seruga seperti itu seperti itu mas sambil kita jalan-jalan melihat kota oke kita melihat pemandangannya gitu susana malam keindahan malamnya kota penuh berkah ini kota pak guru besar ini yang bisa membangun kota disengatak Kalimantan Timur seperti itu dengan hasil berkahnya dan hasil doanya sangat hasil keramat berkahnya yang diberikan Tuhan diberikan tugas oleh Tuhan direndakan Tuhan ini benar-benar sukses pak guru ini di Kalimantan Timur seperti itu mas nah kita sambil berjalan sambil menemati susana malam nah coba kita lihat ini bentuk-bentuknya semuanya tempat pak guru besar semua ini bangunan pak guru besar semua ini bola-bola ini kalau yang satunya ini bola bundarnya ini luar tiangnya luar bolanya baru bolanya itu 250 itu yang bundarnya gitu belum bolanya belum tiangnya belum kabarnya jadi kalau 1 juta 1 tiang itu mas ya seperti itu kurang enggak bisa-bisa lebih gitu nah kali berapa ribu tiang gitu seperti itu seperti itu mas kita sambil berjalan menemati kota penuh berkah supaya mas dapat berkah juga jadi siapa yang berkunjung di kota ini senang yakin percaya apalagi tinggal disini insya Allah dia dapat berkah dan penuh berkah jadi orang tinggal disini selalu dapat berkah penuh berkah seperti itu seperti itu mas supaya kita paham betapa indahnya kota yang diredai Tuhan dan diredai Allah ini seperti itu jadi kota penuh berkah ini redonya Tuhan dan redonya Allah karena kita dua mengatakan seperti itu di Pancasilanya ketuhanan gitu kalau di Quran Allah gitu seperti itu jadi bedanya situ Tuhan dengan Allah gitu itu bedanya tapi kalau kita memahami ya seperti itu tapi kalau bertentangan mungkin orangnya tidak ngerti gitu nah kita sampai di jalan Geramat mas nah ini ini gerbang keramat menuju ke sana jalan keramat juga nah itu kota lempuk keramatnya ke sana tembusnya ke sini beloknya ke kota berkah jadi kita lanjut saja ke kota berkahnya ini jalan berkah ini menuju ke sana menuju ke gerbang pertama gitu supaya kita paham dan tidak lagi kebingungan atau tersalah pemikiran gitu kita menceritakan yang jelasnya apa adanya gitu seperti itu sehingga Anda tahu begitukah ceritanya begitukah pesetiwanya begitukah riwayatnya kota penuh berkah kota guru besar seperti itu mas nah ini lampu semua kiri kanan nah itu lihat keadaannya semua lampu nah di sebelahnya lampu di sebelah lagi juga lampu itulah indahnya kota penuh berkah kaya dengan berkah kaya dengan ilham yaitu kata guru besar dulu kita susah dulu kita enggak sekolah tinggi tapi sekarang kena diilhamkan atau diberkahkan diturun berkah diri dari Tuhan menjadi senang menjadi kaya raya anak kaya dengan berkah pertama kali nah ini kita sampai di gerbang 4 gerbang pertama ke sana tadi jalan berkah sampai ke teramat yang disini menuju jalan ke watama ke gerbang besar nah seperti ini mas gerbang besar nah ini jalan menjijat menuju ke gerbang ilham juga menuju ke terminal seperti itu kita menuju ke gedung juga sampai ke sana sampai ke jalan teramat juga ketemunya nah ini jalan guru besar jadi gerbang guru besar di muka ini nah ini jalan menuju ke juga mas karena ini gerbang berkah jadi ketemunya disini kesana 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 mari kita kesana ke gerbang seruga kita melihat gerbang seruga kenapa dikatakan gerbang seruga karena kalau orang mau masuk seruga mas pastilah pertama kali banyak-banyak mengambur ruangnya di jalan Allah atau mengambur retanya di jalan Allah dan di jalan yang disusuri oleh amba-amba Allah itu seperti itu jadi disebutlah habiskan retamu belanjakan retamu di jalan Allah seperti itu jadi kalau mau masuk seruga banyak-banyak lah bersedekah banyak-banyak mengambur ruangnya di jalan sehingga tujuannya apa kalau diberkah kan mestilah masuk seruga yang kekal seperti itu nah ini jalan simpangnya atau jalan sedekah nah ini jalan sedekah mas belampu juga semua kota ini sangat indah sekali unik sekali penuh keberkahan lampunya kaya betul lampu banyak sekali nah ini jalan sedekah makanya jalan sedekah ini ada semuanya di Quran jadi ngambilnya di Quran kalau tidak percaya di Quran kita ngambil dari setek dari alam seruga langsung seperti itu jadi gambarnya ada jalan sedekah orang yang suka bersedekah pastilah tinggalnya di kota seruga nanti ada di jalan sedekah jadi bersedekah itu tujuannya masuk seruga seperti itu mas kita menuju ke gerbang seruga nah seperti itu supaya kita paham siapa tahu mas ya kita cerita sepintasnya tidak begitu banyak terlalu lama tapi kita ambil sekedarnya kita menceritakan supaya paham oke kita sampai lagi ke gerbang seruga nah ini mas kita sedikit menceritakan inilah gerbang seruga nah kalau orang yang yang tidak senang yang suka hiri dan dengi nah ini tidak menerima ke gerbang seruga dia selalu repot oh iya pak guru itu kok saya dengar di luar kok orang itu kok repot terus kok geduh terus sementara setelah saya kesini kok tidak sesuai rasanya pak guru pendengaran saya oh seperti itu itu sebenarnya begini orang yang yang sama kita repot ke guru besar itu mungkin aku rasa dia kurang paham agama mungkin seperti itu atau belum agama atau kurang tahu agama karena larang agama kan ada atau orang itu belum pernah sekolah atau belum pernah pendidikan karena kalau kita repot ke pak guru memangnya pak guru ngambil duitnya pakai duit dia memangnya pak guru pakai lahannya dia kan enggak dia pusing sendiri itu orangnya cuma keirian hati kecembuluh sosial kenapa kalau ada orang repot seperti itu mas itu orang yang tidak paham agama dan tidak punya pendidikan kenapa selalu iri ke orang lain seharusnya kalau orang paham agama dia menyukuri orang lain orang mampu atau berlebihan atau bisa atau senang dia menyukuri dan mengaminkannya itu orang Islam kalau orang pendidikan sama yang ada punya ketuhanan kemanusiaan yang tinggi selalu menyenangkan menyukuri orang bisa membangun Kalimantan Timur Kutai Timur ini kan seperti itu bangga seharusnya bukan marah betul sekali betul sekali nah seperti itu kalau orang marah itu yang kita saya paham guru besar orang itu karena dia tidak bisa membangun kayak guru besar ya kan tidak bisa membangun jadi ternyata guru besar bisa gitu nah guru besar kan orangnya diberikan Tuhan diilhamkan gitu atau diberikan gitu tugas jadi bisa dia yang tidak bisa tunggulah curiga-curiganya buruk sangkanya mempinah jadinya jadi itulah kurang sehat seperti itu mas mudah-mudahan di kemudian hari mereka menyadarinya gitu kan pak guru besar kan tidak merugikan mereka mas betul sekali nah kan tidak mengambil hak mereka gitu tidak memakai duit mereka gitu uangnya sendiri gitu pemikiran sendiri burukahnya sendiri kan begitu dia yang bekerja kok anda yang kebusin kan tak mungkin gitu kurasa itu kurang paham dan kurang sehat aja mas betul sekali betul sekali nah inilah guru bang surga mas kalau kita mau masuk surga kita banyak beramal banyak buat-buat baik ya seperti anda tadi tanya kenapa orang itu marah guru besar orang itu tidak paham beramal gitu tidak paham islam islam itu kan dilarang mencurigai orang dilarang mengintip orang dilarang dilarang berburuk sangka dilarang begitu mengadu domba dilarang apalagi pinah kalau kita pinah kita nanti bisa-bisa menjadi setan makan bangkai saudara kita kalau mati memangnya anda mau gitu kesian gitu nah kalau kita benih pendidikan ya rugilah kita sekolah tinggi-tinggi kok bisanya cuma menyelekin orang dan menyakiti orang atau merusak orang mungkin gitu memalukan gitu pintar pintar nah ini mas jalan jakat yang tempat kita berdiri ini masih berbatu nah ini susana malamnya supaya kita tahu kita nih pandangan malamnya gitu supaya kita paham jadi ini jalan jakat yang mana orang kenapa ada jalan jakat memangnya anda tidak pernah berjakat anda pernah berjakat makanya bingung kalau melihat jalan jakat tapi kalau orang oh ini kehasil jalan jakat nah kalau kita berjakat kalau ada uangnya banyak kita bangun ke jalan gitu jangan dimakan uang jakat itu kecuali uang itu memang uang ulama ulama bisa makan gitu karena yang bahas itu ulama yang paling pertamanya ya tim piatu pakai mesin kan seperti itu ya bisa makan uang jakat itu lipas pedai itu jangan coba-coba anda makan karena makan kata simpelnya kotoran orang anda makan karena uang 1 juta itu 25 ribunya dikabut gitu diberikan ke orang yang punya seperti itu mas nah seperti contohnya jadi kalau kita makan berarti kita makan kotoran gitu seperti itu memangnya anda mau kotor mungkin gitu nah kalau kita mengerti tidak kita makan kita bangun ke jalan jadi ini contoh jalan orang yang suka berjakat pastilah tujuannya masuk surga karena ada jalan jakat ini di dalam surga memang sudah ada kiri dan kanannya ada rumah kiri dan kanannya so panjang-panjang satu minggu kita nusuri untuk persiapan umatnya yang suka berjakat yang suka beramal suka membuat baik yang percaya dengan berkah karena kalau dia berjakat aja tidak ada berkahnya pas tidak ada yang bisa berkahikan sama aja bohong juga mas jadi yang bisa memberkahkan memang tugasnya diberikan Tuhan kalau kata simpelnya pewarisnya itu pewaris itu bisa memberkahnya apa saja ya itu tentang jakat tentang apa saja hidup dan matinya semua diberkahkan seperti itu jadi yang bisa memberkahkan kalau yang tidak bisa ya kita misalnya berdoa sendiri doa kita saja belum pernah ada buktinya belum diredakan belum ada kebul gitu baru kita doai orang ya sama saja bohong juga gitu tapi kalau guru besar doanya sudah bisa dibuktikan sampai bisa membangun kota bukan cuma untuk pribadi tapi untuk umat untuk seluruh orang jadi orang bisa menikmati merasakan hasil berkah Pak Guru Besar yang sukses di Kalimantan Timur ini atau di Senghata seperti inilah ayo kita rame-rame menikmati hasil berkahnya Guru Besar sehingga kita sering berkunjung atau tinggal di sini dapat berkah seperti dengan reda Tuhan dan reda Allah tadi siapa yang tinggal sering berkunjung insya Allah dapat berkah makanya ini kita menikmati lah asli berkah ini sehingga kita dapat berkah bisa sukses juga masuk surga seperti itu mas itu hebatnya Guru Besar gratis mas seperti itu jadi kita balik ke sana mas kita menyusuri kota yang indah ini gitu yang gembelip lampunya siang indah malam pun indah siang malamnya pun siang sejuk malamnya juga sejuk terang gitu mantap mas seperti itu sambil berjalan sambil melihat lampu kiri dan kanannya seperti itu mas nah kita seperti itu mas kita supaya kita paham mungkin mas sering dengar di luar sana orang cemburu sosial atau hiri dengki dengan Pak Guru Besar itu hal biasa dimana-mana persaingan itu selalu ada karena orang yang merasa tak bisa itu bisa memarahkan orang yang bisa gitu mas itu biasa aja dimana-mana hukum persaingan hukum agama persaingan agama pemintah seperti itu sama aja mas pengusaha juga begitu cuma kalau yang mengerti walaupun dibayar untuk menyakiti orang atau dijeleki orang lain tidak mau mas kalau orang paham orang yang paham hukum paham agama itu sangat memalukan sekali kalau dia melanggarnya seperti itu karena kita pahami kalau agama gitu larangannya agama apa pasti ada larangannya gitu nah seperti itu mas kita melihat kotanya kita menuju terminalnya nah ini jalan menjijatnya sudah kita susur kiri dan kanannya lampunya ada kiri dan kanannya nyala semua mas makanya pusanya ini kalau 3 juta cukup satu bulannya bisa sampai 4 bisa sampai lebih gitu turun naiknya seperti itu mas kita beli pusanya untuk menyalakan lampu yang ada di kota penuh berkah ini tampak berkah mas saya rasa tidak bisa kalau orang tidak dilhamkan tidak diberikan Allah tugas atau tidak diredakan Allah saya rasa tidak akan bisa mas sekalipun dia kaya gitu tidak akan bisa karena semakin kaya semakin pelit gitu tidak bisa mengamburkan uangnya seperti itu bisa jadi mas ini contohnya ya kita ceritakan kalau Pak Guru Besar uang tak berarti yang berarti adalah kasih sayang Allah dan redonya Allah dan redonya Tuhan itulah yang paling mahal dan berarti dengan Guru Besar seperti itu mas nah kita sampai sudah ke Gerbang Hilham nah disini jalan memberi disini Gerbang Hilham kesananya tembus ke Gerbang Keramat nah ini sudah perkotaan-perkotaannya mas kita lihat ini contoh-contoh nah kita lihat contohnya ke sana ke sana gitu semuanya berlampu semua berapa ribu mas lampunya itu tapi kita juluk lampu seribu bulan gitu nah lampu bundannya ini kurang lebih seribu mas seperti itu apalagi dikampur dengan yang kecil lebih hajam mas seperti itu nah inilah kota penuh berkah kota yang penuh reda Allah dan penuh ilham makanya ada jalan ilham selalu diilhamkan Allah selalu di reda Allah sungai mengalir di bawahnya seperti itu jadi ini simpel kalau dikatakan kota ini siapa yang bisa menikmati berkah bisa tinggal di sini bisa percaya bisa meyakininya atau beli mesan rumah berkata insya Allah mereka sukses dunianya sukses heratnya sukses masuk surga yang kekal masuk itu jadi ini kita sambil melihat pemandangan terminal ini sedang belum ada yang datang pakai kita sedang jadi kota yang penuh berkah ini juga ada terminanya ada WC nya ada tempat ambil air udh nya disini terginya sembahyang atau sholatnya ke mesijit menawarnya seperti itu jadi tidak dikampur biasanya mesijit itu ada WC nya wah tidak bisa mas kalau di guru besar tidak bisa mesijit itu tempat suci tidak bisa diberaki atau dikencing tidak bisa sangat sekeras jadi mukanya ada WC nya sendiri tempat buang airnya disini sendiri tidak dicampur kalau di lain kita sering melihat mesijit di belakangnya ada WC wah tidak nyambung kalau disini tidak bisa karena itu tempat ibadah bersih suci tidak bisa diberaki tidak bisa dikencing kalau paham kalau tidak paham ya itu sudah kata orang antam kromo aja antam aja tidak mengerti apa-apa nah ini mas kotanya mungkin kita kesana aja lebih bagusnya mas ya kita lihat kesana aja ke gedung nanti kalau sudah ke gedung baru kita bisa berik disana nanti mungkin baru kita sambung lagi kita ke gedung aja mas kita melihat sambil menemati kolam nah seperti itu mas nah ini bola besar nah kalau seperti ini di air mancor ini kan belum dihidupin anggota atau kriawan pak guru nah ini bolanya kecil juga nyala juga jadi ada yang kecil ada yang besar ada yang kecil lagi seperti itu seperti itu mas inilah kota terjuluk seribu bulan boleh tersebut atau juga kota penuh berkah memang judulnya seperti itu gerbangnya kota penuh berkah karena kota dibangun dengan hasil keberkahan sekat itu nah ini dah pemainnya belum jatah jadi masih sepi 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 nah coba ya tuan ini kota penuh buka untuk bersantai seperti itu kita buka alat danggutnya atau musim kroke danggut untuk mengembangkan lagu budaya bahasa sengatanya danggut kita guru besar atau lagu-lagu guru besar seperti itu mas jadi guru besar ini serba bisa mas bikin kota sudah ternyata sudah ada kota penuh berkah bikin wisata ada wisatanya bikin mesan rumah berkah ada mesan rumah berkahnya seperti itu bisa juga menciptakan lagu memang sudah ada lagunya mas ada lagi lebih unik lagi yaitu membuat pelem lagi pelem sengatanya guru besar jadi ada lima yang sudah top yang bisa ditonton seluruh orang atau terkenal dimana-mana pencitanya penyanyinya guru besar seperti itu mas pelem guru besar juga berat jadi guru besar ini kalau kita sebut pengalamannya artis penuh pemberkah kenapa hasil berkahnya ada lima macam tadi bisa dikitakannya kena kecanggiannya kena dia dilahamkan kena dia diberikan Tuhan memang tugasnya untuk memberkahkan siapa saja agama apa saja suku apa saja yang mau dan pacaya makanya bisa diberkahkan jangan kan memberkahkan keherat dia sudah bisa kolom surga dia bisa mencitakan lagu juga peren juga bisa jadi itulah hebat yang guru besar serba bisa serba jadi itulah mas mungkin kita break dulu nanti kita sambung lagi kita menghidupin musib dulu supaya mereka bisa bernyanyi thank you dan terima kasih akan berjumpa lagi oke ya Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati